Halo, selamat datang di Newsletter Game Developer ID bersama saya Adam Adisa Semita, di mana kita akan membahas ada berita apa aja yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang. Seperti biasa, di episode Newsletter ini akan ada artikel, akan ada rilis game, dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan game development. Jadi tanpa perlu berlama lagi, yuk kita lihat ada kabar apa aja yang terjadi selama seminggu kebelakang dalam Newsletter Game Dev ID yang ke-25. Oke, yang pertama ini ada tools yang dibuat oleh Emmanuel Ferronato, yang merupakan programmer dari Itali, membuat tools untuk membantu teman-teman yang bikin game menggunakan Maze. Nah, ini dia bikin Maze Generation. Nah, ini pakai javascript bikinnya, kurang lebih kayak gini ya, cara bikinnya nanti teman-teman bisa add row seperti ini, kemudian nanti kalau udah bisa di-close dan di-restart. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman, disini juga ada tutorialnya cara pakainya gimana, silahkan nanti dipakai ya di emmanuelferronato.com. Oke, next. Ini ada tools juga, ada game engine. Nah, ini yang bikin namanya Florian Rival, merilis G-Develop. Di-Develop ini adalah tools open source, cloud platform juga, game engine yang teman-teman bisa coba pakai. Apa ini, siturnya standar ya, create any games, ada eventnya, export anywhere, dan lain-lain. Dan juga pastinya tentu ada tutorialnya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau coba ada di sini ya, gdevelop-app.com. Oke, next. Ada kabar baru lagi apa ya? Oh, ini F&E. Jadi F&E adalah sebuah perusahaan yang fokusnya memberikan intelligence terkait dengan performa di store. Yang seperti biasa ya, setiap tahunnya dia merilis hasil dari analitiknya. Nah, tahun ini sudah ada State of Mobile 2021 yang bisa teman-teman download di sini. Ini yang isinya cukup banyak ya. Ada tentang State of Mobile 2021, terus ada growth-nya, dan di area mana aja yang growth-nya cukup bagus. Terus ada banyak lah di sini, teman-teman bisa cek. Jadi nanti cara dapetin report-nya ini, teman-teman datang ke website-nya F&E ya, di F&E.com. Nanti ada State of Mobile 2021. Dan teman-teman isi di sebelah sini nih, ada work email-nya, first name, last name, phone number opsional, company, dan job title. Habis itu nanti teman-teman submit, dan report-nya akan dikirim via email. Oke, itu ya. Teman-teman pelajari dan teman-teman baca. Next, ini dari Niccolo John Davis. Nah, dia merilis boardgame.io. Ini juga open source game engine yang fokusnya ke turn-based games. Jadi, teman-teman bisa cek juga di sini. Ada fitur-fiturnya ya, seperti state management, multiplayer, AI, dan lain sebagainya. Ini gemat-gemat buat teman-teman yang mau bikin game. Nah, ini bisa menggunakan tools ini, agar prosesnya bisa jadi lebih cepat dan mudah. Oke, itu beberapa artikel yang terkait, yang terjadi selama seminggu ke belakang. Kemudian ada event, event menarik, yaitu, nah ini, Arkavidia. Nah, Arkavidia ini adalah acara IT yang dilakukan tahunan oleh ITB. Dan, kali ini mereka membuat game jam, atau membuat game selama 48 jam untuk mahasiswa dan SMA. Dan, teman-teman bisa lihat di sini ada hadiahnya, ada best presentation, best gameplay, best game, game, narrative, best originality, best student, dan ada timeline-nya juga, ini yang penting ya. Pendaftaran sudah dibuka dan ditutup di 5 Februari, kemudian nanti lombanya di 13 dan 14 Februari. Jadi, silakan teman-teman yang mau ikut game jam bisa daftar di kompetisinya Arkavidia. Oke, next kita akan membahas ada release apa saja yang terjadi selama seminggu ke belakang. Ini yang pertama adalah My Hand Studio. Dia merilis demo dari game yang judulnya Another Path. Ini masih pre-alpha, jadi kita sambil lihat saja yuk. Another Path is a relaxing narrative-based exploration. Jadi, ini game tentang eksplorasi yang menggunakan narasi. Ada binatangnya, di sini ada wolf ya, wolf apa sih, serigala. Dan ini ada karakternya si laki-lakinya. Sepertinya ini demonya masih demo environment ya. Oke, kita sambil lihat ke bawah yuk. Play as a boy, Evan, dan wolf-nya Caleb namanya. Aku juga penasaran melihat ini videonya. Cuma ini videonya kayaknya cuma environment aja ya. Ya, environment aja. Alright. Experience, exploration, unique jungle environment, switch between character to the unique things. Oke. Jadi, ini paling ada puzzle-puzzle-nya juga. Dan, oh ini merupakan program dari Indigo Games Startup Incubation. Alright, cool. Jadi, udah bisa di-notice ini ya alphanya untuk teman-teman coba. Oke, itu. Next ada, nah ini Satriver Studio, ini dari Malang ya. Bikin game mobile tentang Crazy Delivery Rumble. Yuk, kita sambil nonton videonya yuk. Ini game tentang Abang Ojak ya. Oh iya, Abang Ojak ngebawa paket. Udah, 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 udah. Ini tapi negaranya di mana ya? Pasti bukan di Indonesia ya, soalnya ada saljunya di situ. Oke, kita push. Apa itu? Yang jatuh. Oh, ini temanya Christmas ya. Seperti ini update Christmas kemarin ya, belum diganti video trailer-nya. Atau memang temanya tentang Christmas. Jadi, game ini sudah dibuka pendaftarannya untuk ada akses di Google Play ya. Jadi, teman-teman yang punya handphone Android, udah bisa langsung cobain relaxes-nya di sini dan bisa ngasih feedback. Oh, bener kan temanya Christmas. Ini sepertinya tidak ada video ini ya, video gameplay-nya ya. Kita lihat di sini aja yuk. Ambil passenger. Deathmatch. Oh, beat your enemies. Ada pour-up-nya. Bisa steal the opponent passengers. Karakter-karakternya. Uh, kendaraannya ada becak. Oke, kita sambil baca ini yuk deskripsinya. 10 player, multiplayer. Oh, jadi bisa bermain bersama sampai 10 orang. Fast tempo. Apa ini? Oke, 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 oke. Bisa takedown in deathmatch mode. Open upgrade. Beaking delivery. Continue update. Tentu aja pasti bakal masih banyak di-update. Karena ini masih early access. Oke, good luck Start River Studio. Kalau nggak salah, ini juga project yang didukung oleh IGSI. Indigo Game Startup Incubation. Oke, mantap. Good luck ya. Next. Ini ada game dari Bali juga. Yang merilis another pre-alpha demo. Sama seperti tadi ya. Game My Hand Studio. Nah, ini Devata Game Production. Dia bikin game Bewar Legend of Dragon Slayer. Kita sambil lihat videonya. Ini aku bisa fullscreen nggak sih sebenarnya? Oh, bisa. Oke, ini sepertinya juga masih sama ya. Masih eksplorasi di bagian environment-nya. Cuma memang ini approach-nya menggunakan approach visual yang sangat realis ya. Detailnya yang cukup high graphic ya. Ini sebenarnya challenge tersendiri ya. Karena berarti production cost-nya juga akan sangat gede untuk ngembangin project ini. Dan ya, kita berharap aja semoga eksekusinya juga nice. Oke, ini sepertinya sudah ada demonya ya. Jadi teman-teman bisa download. Kita lihat di sini. Oh ya, ini sudah ada download-annya. Ini Hack and Slash Action Adventure Game Inspired. Jadi, gamenya generinya Hack and Slash Action Adventure. Tapi kita belum dapat premisnya ya. Ini gamenya tentang apa tadi. Anyway, good luck buat Devata dan project Legend of Dragon-nya ya. Legend of Dragon Slayer. Oh ya, oke. Sip. Oke, selanjutnya kita ada info-info lainnya. Yakni yang pertama. Oke, setiap tahunnya kita selalu ada namanya Global Game Jam. Ini acara Hackathon juga. Sama seperti yang tadi di Arkavidia ya. Tapi ini diadakan serentak di seluruh dunia. Dan tiap tahun biasanya kota-kota yang ada di Indonesia itu mengadakan event ini. Tahun ini karena pandemi tentu jadinya online. Dan ada empat sites yang bisa teman-teman ikutin di Bali, di Jawa Timur, di Tangerang, dan di Jakarta. Jadi silahkan teman-teman nanti tarik mau ngejam di tanggal 27 dan sampai 31 Januari. Bisa ikutan nih game-jamnya. Next, ada... Oh, ini berita selanjutnya ini sebenarnya rilis ya. Tapi rilisnya trailer. Tapi ini masuknya info lainnya. Jadi ada game judulnya Para Kacuk. Ini dikembangkan oleh tim namanya Game.com. Dia merilis trailer game tentang anak SMA yang suka berkelahi. Judulnya Para Kacuk nih ya. Yuk kita lihat. Ini scenenya benar-benar di SMA dan Indonesia banget ya. Oh, dari developernya Andai Without Me. Aku honestly belum pernah mainin sih Andai Without Me. Dan sepenglihatan aku genre yang sangat berbeda antara Andai Without Me yang sepertinya puzzle dengan game ini yang fighting ya. Ini positioning visual art yang menarik ya karena mencoba pendekatan yang 3D tapi juga tidak yang terlalu polis. Jadi sepertinya ini masih dalam scoop yang cukup mungkin bisa dimakan sama game delectual di Indonesia. Dan karena temanya Indonesia banget ya. Jadi mungkin akan menarik ya buat teman-teman di Indonesia untuk bisa nyobain. Ya, cuma memang ini temanya saat kekerasannya jadi tidak disarankan untuk anak-anak main game ini apalagi background yang digunakan ini anak SMA gitu ya. Jadi mencontohkan yang tidak baik ya, mencontohkan tawuran gitu. Oh, ini karakter visual artnya jadi kartun gini ya. Oke, para kacuk. Jadi, Oktober 20... Cepet juga nih development timenya. Oke, nice. Jadi, yuk kita doakan semoga gamenya lancar dan bisa segera dirilis dan sukses. Oke, sip. Next. Ini ada berita lainnya. Ada website baru judulnya Work With Indies. Ini adalah apa ya? Kayak bisa dibilang single places to find a cool job in indie game. Jadi buat teman-teman yang pengen freelancing. Nah, di sini ada banyak banget job-job yang bisa teman-teman ambil. Yang scoop-nya adalah scoop yang bisa dilakukan oleh indie. Ada art, ada audio, ada animation, bisnis, design, marketing, production, programming, Q&A, writing. Jadi, silakan teman-teman lagi butuh uang tambahan, mau cari kerja. Nah, bisa cek di sini. Oke, itu tadi berita-berita yang terjadi selama scoop belakang. Dan buat teman-teman yang punya release game, punya artikel, punya event yang mau dipublikasikan, dan dimasukkan di newsletter gamedeveloper.id, bisa submit di sini ya. Ini ada halaman submit-nya, newsleternya. Atau bisa mention gamedeveloper.id di Twitter, supaya nanti dibaca di newsletter.id berikutnya. Oke, paling sampai sini aja untuk episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax